Intro Nota ABBD Teringgalek tahun 2023 dikritisi fraksi-fraksi Wakil Bumali Teringgalek tegaskan pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti masukan wakil rakyat tersebut Pastinya ia meyakini jika kritik dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi memiliki tujuan yang sama Yaitu demi penyempurnaan ABBD di tahun 2023 Intro Dalam pandangan umumnya, fraksi PKB meminta tahun depan ada peningkatan anggaran Bos Madin Sementara itu fraksi beri perjuangan minta agar pendapatan asli daerah ditingkatkan Caranya dengan mengoptimalkan potensi yang ada Baik potensi yang bersumber dari sektor pariwisata, perikanan, pertanian maupun dari sektor lainnya Di sisi lain masing-masing fraksi juga memiliki pandangan sendiri-sendiri terhadap nota ABBD tahun 2023 tersebut Namun intinya sama yaitu demi peningkatan dan penyempurnaan agar lebih baik lagi Wakil Bupati Teringgalek Syah Mohamad Natanegara mengatakan Yangnya menyambut baik kritik dan saran dari wakil rakyat Ia juga menegaskan jika pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti masukan tersebut Dan caranya jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi ini akan disampaikan dalam rapat paripurna besok Kamis 29 September 2022 Terima kasih 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 di DPR Kabupaten Tenggalek Saya acara ini akan kita tindaklanjuti melakukan potensi yang ada di eksekutif Dan juga cara memasukkan tadi memang banyak juga yang harus menjadi bagi kita Termasuk memperbaiki infrastruktur yang ada di Kabupaten Tenggalek Nah nanti itu perlu pencermatan lebih lanjut Nanti kita baca menang dan kita bacakan nanti jawabannya di hari Kamis Seperti diberitakan sebelumnya, APB Tenggalek tahun 2023 diproyeksikan Mengalami peningkatan sebesar 4% atau sekitar 75 miliar Namun peningkatan ini tidak berdampak banyak pada kegiatan pembangunan tahun depan Pasalnya meski ada peningkatan, namun juga ada belanja yang harus dibayar Yakni tanggungan hutang pinjaman dana PEN sebesar 50 miliar Kemudian dana cadangan pemilu sebesar 15 miliar Dan dana cadangan penyertaan modal sekitar 3 miliar rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!